Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan lanjut membahas tentang perairan laut dan kali ini kita akan mencoba membahas tentang habitat padang lamun atau sea grass bed, ini merupakan salah satu habitat di perairan laut dangkal yang keberadaannya sangat penting karena keberadaannya menjadi habitat penting bagi beragam jenis biota laut yang keberadaan biota laut ini juga menjadi sumber daya perikanan penting bagi kehidupan manusia adapun kalau kita mau membahas tentang lamun, lamun sendiri merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang memiliki rizom daun dan akar sejati yang hidup terendam di kolom perairan, membentuk padang yang luas, hidup di perairan dangkal dan jernih dengan sirkulasi air yang baik, dengan tipe subsert yang beragam, mulai dari berlumpur, berpasir pecahan karang sampai berbatu daun lamun sendiri terdapat sejumlah besar rongga udara untuk mengakumulasi dan mendistribusikan gas-gas terlarut yang dibutuhkan bagi pertumbuhannya dan juga untuk agar lamun ini sendiri selalu tegak dalam air dan fleksibel terhadap gerakan arus sehingga bisa terlihat bahwa lamun itu sendiri seakan berdiri sendiri tegak pada kolom perairan yang terendam air ini adalah vegetasi lamun yang tumbuh membentuk padang yang luas baik dapat berupa vegetasi lamun tunggal atau jenis lamun tunggal maupun vegetasi yang beragam jenis lamunnya yang membentuk vegetasi campuran dan tumbuh pada berbagai tipe subsert yang berbeda-beda nah lamun sendiri memiliki akar yang akar ini sendiri tujuannya untuk menancapkan lamun pada dasar perairan sehingga dapat tumbuh kuat dengan baik dan juga fungsinya untuk mengambil nutrien dari sedimen kemudian rizome ini sendiri fungsinya selain sebagai titik tumbuh juga dapat menyimpan hasil fotosintesis untuk kemudian dimanfaatkan bagi pertumbuhannya daun-daun ini mampu mengambil cahaya matahari dan mengambil karbon dioksida untuk selanjutnya menghasilkan hasil fotosintesis berupa gula dan oksigen terlarut yang kemudian akan dimanfaatkan oleh pertumbuhan lamun selanjutnya sementara bunga buah dan bunga ini mampu melakukan penyerbukan pada saat kondisi terendam dan juga di daun itu sendiri terdapat epifit berupa flora maupun fauna yang melekat sehingga menjadi makanan bagi biota-biota yang hidup berasosiasi di dalam lamun ini sendiri untuk karakteristik habitat lamun lamun ini tumbuh pada beragam kawasan seperti di daerah intertidal atau pasang surut di daerah pantai kemudian di daerah subtidal yang agak dalam di daerah estuari yang ada mora sungai bahkan sampai di terumbu karang nah sehingga ada jenis-jenis lamun tertentu yang memiliki kisaran distribusi spasial yang luas dan ada juga jenis-jenis tertentu yang tumbuh pada titik-titik tertentu yang disesuaikan dengan substratnya nah jika dilihat dari karakter distribusi lamun di Indonesia ternyata memiliki distribusi lamun yang besar karena memang parameter lingkungan seperti suhu dan parameter lingkungan lainnya yang sangat mendukung keberadaan dan keragaman lamun kalau ada sekitar 12 lamun yang ditemukan di Indonesia yang kehidupannya baik bisa membentuk vegetasi ada beberapa jenis yang membentuk vegetasi tunggal dan ada beberapa jenis yang tidak mampu membentuk vegetasi tunggal yang biasanya membentuk vegetasi campuran sehingga keberadaan suatu padang lamun itu kadang ada habitat lamun tunggal maupun kadang habitat lamun campuran yang terdistribusi pada berbagai tipe substrat yang berbeda-beda nah ada pun fauna pada habitat lamun sangat beragam untuk di daun sendiri banyak flora epifit yang menempel baik flora maupun fauna kemudian epifauna yang bergerak seperti gastropoda turbelaria, crustacea dan echinodermata yang memanfaatkan daun lamun untuk dapat bergerak pada ukuran yang relatif kecil ada juga hewan-hewan yang bergerak tapi dapat beristirahat seperti cepalopoda maupun jenis-jenis ikan dari famili signatidae yang memang memiliki asosiasi yang kuat dengan daun lamun ini sendiri ada juga biota penempel pada batang dan rizom seperti polycyta dan amphiphoth ada juga nekton seperti ikan udang dan cumi-cumi yang bergerak yang hidup pada perairan di bawah tajuk kemudian ada mamalia laut seperti duyung dan reptil laut seperti penyu yang memanfaatkan daun lamun beberapa jenis daun lamun ada juga hewan-hewan yang hidup pada meliang baik di dalam sedimen maupun di atas sedimen yang ada di sekitar lamun sehingga memberikan kontribusi bagi keragaman fauna yang berasosiasi di lamun ini seperti gambar ini yang menunjukkan bahwa lamun memiliki peranan penting bagi sumber makanan mulai dari akar rizom daun sampai dengan batang yang semuanya dimanfaatkan oleh biota yang berasosiasi di dalamnya sehingga membentuk rantai makanan yang kompleks dan dinamis sehingga keberadaan lamun sangat berkontribusi bagi keberadaan dan kelimpahan dari fauna yang berasosiasi di dalamnya dimana semakin beragam dan rapat vegetasi lamun maka berkontribusi beragamnya fauna fauna yang berasosiasi di padang lamun itu nah ini adalah jenis jaring makanan dari kita lihat ini adalah berawal dari daun lamun kemudian juga ada epifit yang menempel yang dimanfaatkan oleh hewan-hewan gastropod kemudian dimanfaatkan oleh echinodermata dan dimanfaatkan oleh ikan-ikan pada rantai makanan di atasnya sehingga membentuk suatu rantai makanan yang kompleks dan dinamis ini menunjukkan bahwa lamun itu sendiri sangat memiliki kontribusi baik sebagai sumber makanan langsung bagi hewan-hewan herbivore maupun sebagai sumber makanan tidak langsung dengan tempat menempelnya berbagai alga maupun fauna dan juga tempat berasosiasinya berbagai hewan mikrobentik maupun hewan-hewan berukuran kecil sehingga menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan yang berukuran besar dan membentuk rantai makanan yang sangat kompleks sehingga keberadaan lamun sangat turut berkontribusi bagi produktivitas sumber daya perikanan yang berasosiasi di dalamnya karena lamun sendiri memiliki fungsi yaitu fungsi sebagai produsen primer sebagai habitat biota sebagai pengikat sedimen dan sebagai pendaur nutrien sehingga keberadaan lamun di suatu perairan sangat berkontribusi bagi keberadaan sumber daya perikanan yang berasosiasi di dalamnya dan saling berinteraksi sehingga ini yang menjadi alasan kenapa pentingnya habitat lamun untuk dilindungi agar keberadaannya mampu tetap memberikan kontribusi bagi keragaman dan kelimpahan sumber daya perikanan yang berasosiasi di dalamnya karena lamun ini sendiri sebagai suatu habitat yang potensial bagi kehidupan sumber daya perikanan yang ada dalamnya lamun sendiri memiliki fungsi sebagai perangkap nutrien dan sedimen juga sebagai daerah ruaya bagi beberapa jenis biota yang berasosiasi di dalamnya seperti ikan dan udang kemudian mampu mengikat karbon dioksid sehingga turut berkontribusi bagi untuk menekan laju pemanasan global dan karbon dioksida ini kemudian dimanfaatkan untuk fotosintesis dan lamun ini sendiri sebagai habitat ruaya bagi ikan antar habitat terdekat seperti manggor dan terumbu karang dan juga sebagai sumber makanan beberapa fauna seperti penyu dan dugong yang memanfaatkan daun lamun kemudian ada faktor-faktor pembatas pertumbuhan dan distribusi lamun seperti kecerahan suhu salinitas dan substrat ini semua berkontribusi bagi pertumbuhan dan distribusi spasialnya memang lamun membutuhkan kecerahan yang tinggi dan juga suhu yang optimal kemudian salinitas yang tidak terlalu berfluktuatif sehingga lamun lebih optimal tumbuh pada daerah-daerah yang tidak dialiri sungai dibandingkan daerah yang dialiri sungai begitu juga substrat sangat beragam ada substrat mulai dari substrat berlumpur pasir halus pasir kasar bahkan pecahan karang sampai dengan substrat keras seperti karang inilah yang menyebabkan lamun banyak tersebar secara spasial di daerah-daerah posisir ini adalah model pemanfaatan padang lamun sebagai tempat kegiatan marikultur budidaya tempat mencari muluska dan hewan-hewan invertebrate lainnya pada saat surut oleh masyarakat posisir kemudian tempat-tempat rekreasi dan pariwisata tempat pendidikan dan penelitian bagi peneliti atau bagi mahasiswa di bidang biologi di bidang perikanan dan kelautan yang selalu melakukan praktek lapang maupun penelitian-penelitian untuk mendukung tugas akhirnya sehingga betapa pentingnya keberadaan lamun bagi kehidupan manusia ini adalah contoh bagaimana lamun yang masih alami dengan lamun yang sudah rusak dimana lamun yang masih alami keragaman biotanya sangat tinggi namun jika pemanfaatan biota itu berlebihan dan kemudian kesuburan yang berlebihan akan terjadi kerusakan habitat lamun karena lamun itu sendiri membutuhkan biota-biota yang berasosiasi untuk saling mendukung dimana dengan semakin beragamnya biota laut maka keseimbangan ekologis yang ada pada habitat lamun itu akan terjadi namun jika terjadi kerusakan sedimentasi penangkapan yang berlebihan dan kesuburan yang berlebihan justru akan menyebabkan kerusakan pada lamun nah ini salah satu contoh bagaimana peningkatan beban nutrien dapat menyebabkan kerusakan lamun dimana nutrien yang tinggi maka akan memacu pertumbuhan epifid yang menempel pada daun lamun dan jika terus berlebihan maka epifid ini tumbuh dan berkembang secara masif sehingga menutupi permukaan daun dari lamun dan jika tidak diatasi dengan baik maka lama-kelamaan lamun tidak mampu berfotosintesis dan bisa menyebabkan kematian sehingga distribusi spasialnya akan terhambat ini adalah berbagai dampak antropogenik pada habitat padang lamun dimana berbagai aktivitas masyarakat atau aktivitas manusia yang ada di kawasan posisir justru sangat merusak seperti terjadi pengerukan sedimentasi kemudian penangkapan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak ada tumpahan minyak ada pembangunan areal budidaya yang masif kemudian pembangunan kawasan-kawasan perkotaan di kawasan posisir justru tidak mempertimbangkan keberadaan lamun sehingga keberadaan lamun akan hilang sehingga berkontribusi berdampak negatif terhadap hilangnya sumber daya perikanan yang selalu menjadi sumber mata pencarian masyarakat-masyarakat pesisir khususnya masyarakat yang lain yang sangat bergantung kepada sumber daya perikanan begitu yang bisa disampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf untuk bisa mendalamnya bisa membaca dua buku yang lain seperti ekologi perairan tropis maupun ekologi ikan perairan tropis sehingga kalian bisa lebih memahami apa mekanisme ekologis yang ada pada ekosim padang lamun dan bagaimana fungsi ekologisnya dan bagaimana strategi yang baik untuk dapat mengelola ekosim ini agar dapat berkontribusi dengan baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih